Intro Sosok Lieutenant Komarudin dikenal dalam dua hal dalam serangan umum 1 Maret. Keberanian dan kekeliruan yang dilakukannya sebelum serangan umum 1 Maret 1949. Rencana yang sudah disusun oleh Lieutenant Kolonel Soeharto dengan hati-hati terancam gagal. Lieutenant Komarudin yang sudah diberitahu untuk melakukan penyerangan pada pukul 6 pagi 1 Maret 1949 tiba-tiba salah menghitung tanggal dan melakukan serangan sehari sebelum waktu yang sudah ditentukan. Pada waktu itu kan rencananya ada serangan umum 1 Maret. Orang semuanya sudah siap-siap. Nah, tiba-tiba Komarudin lupa bahwa tanggal itu tanggal 28 Februari. Dia pikir itu tanggal 1 Maret. Jadi ketika Serino berbunyi jam 6, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Jogja. Dan terjadi pertempuran hebat dengan Belanda. Itu sempat membuat Soeharto marah dan memerintahkan pengawalnya Lieutenant Gideon dan Sarsan Sujud untuk datang ke Komarudin memperingati bahwa dia salah tanggal. Kesalahan Lieutenant Komarudin dalam menghitung tanggal penyerangan justru menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia. Di sangka Belanda, itulah serangan besar-besaran yang akan dilakukan TNI. Sebetulnya ada untungnya juga ketika Komarudin itu melakukan serangan tanggal 28 Februari. Karena pada waktu itu di kalangan tentara Belanda sendiri sudah santer bahwa akan ada serangan besar yang akan dilakukan oleh TNI. Tapi tanggalnya, hari hanya, itu mereka tidak tahu kapan. Nah ketika Komarudin menyerang pagi-pagi dengan serangan gencarnya, mereka berpikir, wah ini mungkin serangan itu. Oh ternyata cuma segini, kata Belanda gitu. Akhirnya Belanda berpikir, ya sudahlah. Kalau begitu, kita lupakan saja itu serangan. Oh ternyata serangan silahkan saja kalau mau datang lagi serangannya. Kalau serangan besar itu seperti ini. Jadi Belanda malahnya pelekan. Nah di tengah kelengan itu besoknya, serang satu Maret, betul-betul ada serangan besar-besaran. Belanda lintang pukang gitu. Dan mereka sempat mundur dan Jogja sempat dikuasai oleh pasukan TNI selama enam jam. Letnan Komarudin juga dikenal sebagai perwira yang pemberani dan kebal terhadap peluru. Komarudin ini dikenal juga anti kogel. Dia anti kogel itu kebal terhadap peluru. Dan ini memang banyak diceritakan oleh para anak buahnya, para mantan-mantan pejuang yang pernah bersama-sama dengan dia. Ketika semasa memimpin peleton di bawah Soeharto ini, Komarudin ini terkenal nyentrik. Orangnya terkenal nyentrik. Jadi kalau dia menyerbu tentara Belanda, dia itu menyerbu sendirian. Pakai bedil. Ditembakkan oleh Belanda gitu kan. Tapi ya tidak ada yang kena mungkin karena, apakah karena memang nasib Komarudin waktu itu belum waktunya atau memang betul-betul karena dia anti peluru gitu kan. Tapi yang jelas Komarudin tidak mati. Nasib Letnan Komarudin setelah Belanda pergi menyedihkan. Ia ditudih terlibat dalam pemberontakan Darul Islam hingga akhirnya menjadi preman di Tanjung Priuk. Komarudin pernah mengandalkan ilmu itu untuk menjadikan dia seorang jagoan di Tanjung Priuk. Dan itu memang terbukti gitu. Terbukti itu dalam sejarah bahwa dia bisa merajai di Tanjung Priuk orang-orang pada kenal pada tahun 70-an nama dia. Cuma dia mungkin insab atau apa, dia pulang lagi ke Sleman dan meninggal di sana. Sleman dan meninggal di sana. Selamat menikmati. Terima kasih.